Pasangan Nur Ari Raharja dan Laode Yassin Mazadu menjadi pasangan terakhir yang melakukan pendaftaran di kantor KPU Bau-Bau, Rabu, 28 Agustus 2024. Mereka tiba di kantor KPU Bau-Bau sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Tengah, dengan membawa rekomendasi dukungan empat partai pengusung yakni PKB, PAN, Gerindra, dan Hanura. Ari Yassin mengantongi sebanyak sembilan kursi yakni PKB satu kursi, PAN dua kursi, Gerindra tiga kursi, dan Hanura tiga kursi. Selain itu, pasangan calon ini membawa partai pendukung saat mendaftar pilkada Bau-Bau 2024 yakni Partai Umat dan Partai Buruh. Keduanya datang menggunakan kemeja bermotif daun berwarna merah hitam. Bakal calon wali kota Bau-Bau, Nur Ariraharja mengatakan pihaknya sudah memasukkan dokumen syarat calonnya kepada KPU Bau-Bau. Nanti kami lakukan sosialisasi untuk menunggu tahapan KPU selanjutnya, ungkapnya, Rabu, 28 Agustus 2024. Saat ditanya soal perolehan suara di pilkada Bau-Bau, Ariraharja bersama pasangannya akan berupaya semaksimal mungkin mencapai 50-70 ribu suara dan tak ingin membeberkan strategi di pil wali Bau-Bau 2024. Sementara itu, bakal calon wakil wali kota Bau-Bau, Laode Yassin Mazadu mengatakan sudah dua kali menghadapi kontestasi pilkada Bau-Bau, sehingga sudah terdapat hitungan-hitungan untuk memastikan pasangan calon. Untuk prosesnya cukup panjang, kurang lebih dua tahun saya berkomunikasi dengan Mas Ari yang mana waktu tersebut cukup memutuskan bahwa Mas Ari lebih layak menjadi nol satu saya, bebernya. Kata dia, ada banyak komitmen yang pasangan ini sepakati, tetapi pada akhirnya tentang kesejahteraan masyarakat kota Bau-Bau. Pasangan ini adalah hari kedua, pendaftaran pasangan calon wali kota dan wakil wali kota. Setelah kemarin kami menerima, empal pasangan calon wali kota. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!